Halo Teknolo Force, karirnya di dunia militer tentu sudah tidak diragukan lagi. Tak heran jika Jendral TNI Purnawirawan Riamizat Ria Kudu dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Pertahanan. Lantas siapakah Riamizat Ria Kudu? Penasaran kan? Berikut akan kita ulas bagaimana perjalanan karirnya. Diketahui sosok Riamizat Ria Kudu bukanlah orang baru dalam hal menjalankan tugas terkait dengan penyelamatan ancaman kedaulatan. Riamizat Ria Kudu adalah Menteri Pertahanan ke-25 Republik Indonesia. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat dari tahun 2002 hingga 2005. Dengan siap dari Merdeka.com, ayah dari Riamizat Ria Kudu merupakan Najian TNI Anumerta yaitu Musani Ria Kudu. Ia merupakan pejuang kemerdekaan pada tahun 1945 dan perwira TNI Angkatan Darat yang dikenal sebagai pendukung Presiden Soekarno pada waktu itu. Diketahui Riamizat Ria Kudu memiliki 8 saudara. Salah satunya yaitu Syamsurya Ria Kudu. Yang merupakan mantan gubernur Lampung pada periode 2008 hingga 2009. Beri kelahiran Pelembang 21 April 1950 ini juga memiliki seorang istri bernama Tristiana. Yang merupakan putri mantan wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Trisu Trisno. Dilansir dari Kompas, Riamizat Ria Kudu lulusan dari Akademi Militer pada tahun 1974 ini diketahui menghabiskan hampir 14 tahun hidupnya di berbagai daerah operasi. Wah luar biasa bukan? Operasi itu dimulai dari operasi Tumpas PGRS atau Paraku di tahun 1978. Operasi Kemudis 1 dan 2 Malindo tahun 1982 hingga 1983. Operasi Kemudian Geruda 11 tahun 1992 hingga 1993. Di operasi Seroja Tim-Tim dari tahun 1983 hingga 1984, 1986, 1987 hingga 1988, dan tahun 1994 hingga 1995. Pengembdian Riamizat Ria Kudu di daerah operasi mulai dari Pangkat Lieutenant 2 hingga Kolonel saat operasi Seroja Tim-Tim 1994. Digutif dari Kompas, jabatan yang pernah dipegangnya yakni periode 1974 hingga 1995 sebagai Komandan Pelotor, Komandan Kompi, Yanyodif Linut 305 Tengkorak, dan Komandan Brigadir Infanteri Linut 17 Sakti Budi Bakti. Kemudian pada tahun 1995 hingga 1997, Riamizat Ria Kudu menjabat sebagai asisten operasi Kodam Mirabwana dan selanjutnya. Diangkat sebagai Komandan Korem 004 Gapo di Kodam Sriwijaya. Karir sebagai perwira tinggi dimulai ketika diangkat sebagai Kepala Staf Divisi 2 Kosrat, Kepala Staf Kosrat Pangdam Brawijaya, Pangdam Jaya, dan Pangkosrat. Dan pada tahun 2002 hingga 2005, Riamizat Ria Kudu diangkat sebagai Kepala Staf TNI AD. Karir Riamizat Ria Kudu melesat setelah ia menjabat sebagai Pangdam Vibrawijaya, kemudian ia menjabat sebagai Pangdam Jaya. Setelah melepas jabatan Pangdam Jaya, Riamizat Ria Kudu mendapat promosi bintang 3, dan menjabat sebagai Panglima Kosrat yang menggantikan legend TNI Agus Wirahadi Kusuma. Kemudian Riamizat Ria Kudu menggantikan NDR Tono Susanto sebagai KSAD. Diketahui, Riamizat Ria Kudu sempat dicalonkan sebagai Panglima TNI pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Sukarno Potri. Namun, masyarakat Joko Suyanto yang akhirnya dipilih oleh Presiden RI ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah pensiun dari karir militer, Riamizat Ria Kudu sempat mengaku tidak tertarik untuk memasuki dunia politik. Namun, namanya sempat digadang-gadang sebagai calon wakil presiden pada tahun 2000, menampingi Megawati Sukarno Potri. Sepanjang karirnya, Riamizat Ria Kudu memang dianggap sebagai orangnya Megawati. Dia juga sempat menyatakan sikap siap untuk mendampingi Joko Widodo dalam pemilihan Presiden pada tahun 2014 jika mendapat dukungan. Namun, kemudian justru mendekarasikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Setelah terpilihnya Jokowi sebagai Presiden waktu 2014 lalu, Riamizat Ria Kudu kemudian ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Kerja 2014 hingga 2019. Yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sejak 27 Oktober 2014. Dari penunjukan tersebut sempat mendapat kecaman dari para atukis hap. Berkaitan dengan sikap kerasnya menghadapi gerakan separatis di Aceh dan Papua. Lantaran, dirinya masih menjabat sebagai pemimpin militer. Riamizat Ria Kudu juga dikecam karena membela sikap anggota-anggota Kopassus. Yang disidang atas tuduhan membunuh toko Papua TILY pada tahun 2011. Pengabdian Riamizat Ria Kudu di daerah operasi, mulai dari pangkat letnan 2 hingga kolonel saat operasi serocat tim-tim pada tahun 1994. Tak hanya itu saja, menantu dari wakil Presiden Risu Trisno ini juga sebagai penulis buku berjudul Perang Modera. Dan juga berkontribusi dalam penulisan buku Indonesia Baru dan Tantangan TNI. Di dalam kapasanya, kalau dalam perjalanan karir, seseorang tidak menemui cobaan. Sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan, Riamizat Ria Kudu juga menjadi pihak yang berpeluang untuk diperiksa. Sebagai saksi atas menyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan satelit di Kemp Han pada 2015. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus, yaitu Fabri Adliansa, menjelaskan sudah ada 11 saksi yang perlu diperiksa untuk dimintai keterangan. Diketahui pada 17 Januari 2021, Jaksa Agung memanggil saksi dari pihak swasta, yakni Senior Account Manager PT Dini Nusa Kusuma atau DNK yang berinisial PY. Kemudian, Promotion Manager PT Dini Nusa Kusuma berinisial RACS dan AKAS Laku General Manager PT Dini Nusa Kusuma. Pemeriksaan PT DNK merupakan pemegang hak pengelolaan filing satelit Indonesia untuk dapat mengoperasikan satelit atau menggunakan spektrum frekuensi radio di orbit satelit tertentu. Melalui Fabri, saat ini pihaknya belum berencana untuk memanggil mantan Menhan Diyamiza Diyakudu berkaitan dengan keterlibatannya soal dugaan pelanggaran tersebut. Selain itu, ia menyebutkan pihaknya juga masih mengumpulkan dokumen-dokumen yang didapat berkaitan dengan kasus tersebut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Mentor Polhukam Mahfud M.D. mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran hukum di balik proyek yang ada di Kementerian Pertahanan pada tahun 2015 lalu. Untuk dari kasus ini membuat negara mengalami kerugian. Demi Ziyakudu melalui media menjelaskan, keputusan menyewa satelit dikarenakan ada unsur kedaruratan dan perintah dari Presiden Jokowi Dodo. Ia menegaskan perintah Presiden Jokowi mengenai penyelamatan slot orbit 1-2BT itu merupakan sebuah diskresi demi kepentingan nasional. Sebab mengacu pada Aturan Internasional Telecommunication Union atau ITU. Negara yang telah mendapatkan hak pengelolaan satelit wajib kembali mengisi kembali slot tersebut dengan satelit lain dalam waktu 3 tahun. Jika tidak dipenuhi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur dan akan diberikan pada negara lain. Demi Ziyakudu juga mengakui, saat itu Kemeneg belum ada anggaran untuk menyewa satelit. Tetapi satelit tetap disewa guna menyelamatkan slot orbit sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Presiden. Kobi juga menerangkan pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk menguatkan pencarian alat bukti dalam kasus satelit Kemhan ini. Ia juga turut melibatkan BPKB atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dengan didukung oleh beberapa dokumen yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Demikianlah ulasan mengenai perjalanan karir dan kabar yang dilihat Ziyakudu saat ini. Menurut Teknolovers, gimana nih? Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, comment, dan subscribe. Thank you for watching dan sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax